Intro Belum lama ini, pengacara kondang Hotman Paris menggugah sebuah video ke Instagram pribadinya, At Hotman Paris Official Dalam video tersebut, Hotman tampak sedang bersama dengan artis Nikita Mirzani. Hotman dan Nikita terlihat sedang berada di dalam sebuah mobil mewah. Mobil mewah tersebutnya nyata milik Hotman Paris. Hotman lagi sama Nikita, kata Hotman Paris dikutip FIFA, Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020. Lantas, Nikita yang berada di samping Hotman Paris mengatakan bahwa dirinya merasa norak saat berada di dalam mobil mewah tersebut. Ibu tiga orang anak itu menyebut, mobil tersebut baru dibeli oleh Hotman Paris dengan harga yang sangat mahal, yakni 3,1 miliar rupiah. Aku lagi norak nih, loh. Bang Hotman baru beli mobil 3,1 miliar rupiah. Lexus terbaru, kata Nikita Mirzani. Nikita kemudian memuji Hotman yang menurutnya semakin hari semakin kaya raya. Kita mau kemana nih, pakai mobil gua, tanya Hotman kepada Nikita. Mau kemana dong? Terserah abang deh. Abang kayak makin kaya nih abang, jawab Nikita sambil menyenderkan kepalanya di bahu Hotman Paris. Lebih lanjut, Nikita Mirzani terlihat memuji mobil baru milik Hotman Paris tersebut. Ia menyebut kalau harga 3,1 miliar rupiah sangatlah mahal. Hotman menjelaskan bahwa awalnya mobil tersebut memiliki harga di kisaran 2 miliar rupiah. Bagus loh ini. Benar deh. Ini mahal banget, bang. Mahal banget, 3,1 rupiah, miliar, kata Nikita. Semula sih cuma sekitar 2-an, 2 miliar rupiah. Tahu-tahu naik, ucap Hotman. Melalui caption yang ditulis dalam unggahan tersebut, Hotman Paris menjelaskan bahwa dirinya dan Nikita Mirzani sudah 6 bulan tidak bertemu. Nikita kangen Hotman setelah 6 bulan TDK temu, tulis Hotman. Viva, kodotide jadi bagaimana menurut Anda? Kodotide jadi bagaimana menurut Anda?